Sementara itu, Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp52 triliun untuk membayar gaji PNS, TNI, Polri hingga pensiunan. Tahun 2024, pemerintah akan menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri sebesar 8%. Selain itu, gaji pensiunan juga akan bertambah sebesar 12%. Hal itu disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam pidato Presiden tentang RAPEN tahun anggaran 2024 di DPR RI Jakarta. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers kota nota keuangan maksud kami di RAPBD 2024 mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp52 triliun untuk membayar gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Tahun depan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk ASN, TNI, Polri, 8% dan untuk pensiunan 12%. Karena kalau di ASN itu, selain kenaikan dari gaji yang diumumkan Bapak Presiden, masing-masing KL biasanya juga ada. Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS yang juga menyasar anggota kepolisian. Sigit mengatakan tak memiliki ukuran tertentu mengenai tunjangan ideal dari segi besarannya untuk anggota kepolisian. Meski demikian, dia mengapresiasi pemerintah memutuskan untuk menaikan gaji anggota Korps Bayangkara. Mungkin di sini pertama, kalau ditanya ideal, pasti masing-masing punya ukuran. Tetapi, kami mewakil instasi institusi Polri tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kenaikan gaji yang diberikan kepada ASN, TNI, Polri. Jelasnya, ujar listio saat konversi pers, RUU APBN 2024, dan nota keuangan di kantor Direkturat Jenderal Pajak, Jakarta, dikutip Kamis 17 Agustus 2023. Sigit menyambut baik kebijakan pemerintah menaikan gaji PNS dan pensiunan itu. Biasanya, pihaknya hanya menerima tambahan anggaran jika ada tambahan keperluan pengamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk besaran gaji PNS terbaru setelah dinaikkan 8 persen, berikut perhitungannya. PNS golongan 1 akan menerima terendah Rp1.685.860 dan yang tertinggi sebesar Rp2.901.420. PNS golongan 2 akan menerima sesuai Rp2.183.976 hingga Rp4.124.600. PNS golongan 3 akan menerima minimal Rp2.785.752 hingga Rp5.180.760. PNS golongan 4 akan menerima minimal Rp3.287.844 hingga Rp6.373.296 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.